Selamat berjumpa kembali dengan Mang Odoi Kali ini Mang Odoi akan memberikan tutorial yang sangat istimewa Karena Mang Odoi sekarang akan memberikan tutorial Dengan bersama set kita yaitu Madam Ernie Halo, bonjour Olalah, ya Kebetulkan dari Perancis, Madam Ernie Nah, sekarang ini Mang Odoi akan memberikan Sebuah ilmu yaitu tutorial membuat Sambal goreng kentang Sambal goreng kentang, hati tidak? Hatinya ketinggalan Hahahaha, hatinya ketinggalan Pake air biasa dicuci Lalu dikeung gitu biasa ya? Iya Supaya tidak hitam Jadi harus dikasih air Setelah kotak-kotak gini guys Sekitar 2 cm atau 1 cm Gak usah pake penggaris Karena susah ngutin Nah gitu ya Supaya rapi sih pake penggaris Hahahaha Jadi setelah disiksikan gini ya Nanti nepika sehingga Nanti dimasukin ke ini Penggorengan Sampai berwarna kuning Sampai berwarna kuning gitu ya Sampai kekuningan Jadi ngegorengnya sampai kekuningan Gak jauh Gak jauh Saudara-saudara sekalian Ya Kita oseng-oseng apa? Oseng-oseng itu apa ya? Ya digoreng aja biar mateng dulu Ya ini masih belum Masih ada yang belum nguteng Masih Pertama tadi kan udah di Apa? Dikupas Untangnya dikupas tuh Tadi tuh bersih Kemudian dipotong-potong Gitar 2 cm atau 1 cm gitu ya 2 cm deh Biar agak gede Setelah itu Disimpan di dalam Air Ya Supaya tidak hitam ya Disisi Betah-betahnya dibuang Setelah itu digoreng Sampai kekuningan Waduh Jauh ya kekuningan Ini berapa lama? Kekuningan Kekuningannya sekitar 10 menit 5-10 menit Temen Bang Odoi ternyata Hanya 5-10 menit ya Kita lalu ke tahap berikutnya Yaitu Setelah ini apa mah? Setelah ini kita akan Menggorengnya dengan Sampal Oh dengan bumbu-bumbu ya Sampai dengan bumbunya Oke Kita lanjut Bertanya ke Madam Ernie Madam ini Bumbunya apa aja Tadi bikin? Ini adalah Bawang merah Kalau untuk 1 kg kentang Bawang merahnya itu 8 butir Bawang putihnya 4 butir Kemudian untuk cabainya sekitar 1 on Ya biar lebih pedas boleh lebih banyak Pake salam Tuh ini udah di Oseng ditumis Nah bumbunya ditumis Sampai dia mendidih Meletuk-letuk Terus dikasih bumbu Bumbunya adalah gula juga Ditambah gula Kemudian garam Secukupnya saja ya Kemudian di aduk-aduk seperti ini Sampai dia melutup-lutup Boleh pakai penyedap rasa Kayak kita pakai ini ya Rasa ayam Tidak usah disebut ya Tidak di endorse Oke Kemudian Itu mendidih Mudah Mendidih Dikasih dulu bumbu biar ini ya Biar lebih sedap Pake Aroiko nya Baru dimasukkan Oh itu yang tadi di Itu dimasukkan lagi Iya Oh gitu Sambalnya Wah lebaran kita besok Pasti seru ya Makan daging bersama Kenan Sambal goreng Oke Nah Begitu ya Terus diaduk-aduk Begitu doang ya Sebenarnya Gitu aja Makanan Indonesia memang Kulinernya Wah Simple tapi enak Iya Lebih enak sih Dikasih lagi Petai Hmm Iya Ini enggak Enggak Kebetulan petai ini Ketinggalan di pasar Hahaha Ayam juga Ketinggalan Oh gitu Jadi kita Kentang aja Oh ini Sudah selesai segini Iya Oh Tinggal disajikan Tinggal disajikan gitu ya Betul Berarti yang lamanya tuh Yang tadi ya Yang bareng satu-satu dulu ya Iya Iya Oke guys Cukup sekian Mungkin tutorial dari Madam Nabi Ini udah selesai Iya Serangat bagus Kenampakannya Enak ya Iya Mungkin cukup sekian dulu Kalau berpisah Kalau di bahasa Belangin Apa Urubwa Urubwa Abiyanto Abiyanto Good day white star Itu Jepang ya Oh itu Jepang ya Yo guys Iskalam Gajit Dari Bana Kono Division Jepang At Ling traction Empor Update Ternyata Buna Teng 24 M M osis р